Biografi Eva Peron, Ibu Negara Argentina Eva Peron lahir pada 7 Mei 1919 dan meninggal dunia pada 26 Juli 1952 adalah istri Presiden Argentina Juan Peron dan Ibu Negara Argentina. Dikenal sebagai Evita, dia memainkan peran utama dalam pemerintahan suaminya. Dia dikenang secara luas atas upayanya membantu masyarakat miskin dan perannya dalam membantu perempuan memenangkan hak untuk memilih. Masa Muda Maria Eva Duarte lahir di Los Toldos, Argentina, pada tanggal 7 Mei 1919, dari pasangan Juan Duarte dan Juana Ibarguren, pasangan yang belum menikah. Anak bungsu dari lima bersaudara, Eva, begitu ia kemudian dikenal, memiliki tiga kakak perempuan dan satu kakak laki-laki. Juan Duarte bekerja sebagai menir perkebunan di sebuah peternakan besar yang sukses, dan keluarganya tinggal di sebuah rumah di jalan utama kota kecil mereka. Namun, Juana dan anak-anaknya membagi pendapatan Juan Duarte dengan keluarga pertamanya, seorang istri dan tiga putrinya yang tinggal di kota terdekat, Civil Choi. Tidak lama setelah kelahiran Eva, pemerintahan pusat, yang sebelumnya dijalankan oleh pemilik tanah yang kaya dan korup, berada di bawah kendali partai radikal, yang terdiri dari warga kelas menengah yang mendukung reformasi. Juan Duarte, yang mendapat banyak manfaat dari persahabatannya dengan para pemilik tanah tersebut, segera mendapati dirinya kehilangan pekerjaan. Dia kembali ke kampung halamannya di Civil Choi untuk bergabung dengan keluarga lainnya. Saat dia pergi, Juan meninggalkan Juana dan kelima anaknya. Eva belum benap satu tahun. Juana dan anak-anaknya terpaksa meninggalkan rumah mereka dan pindah ke sebuah rumah mungil dekat rel kereta api, tempat Juana mencari nafkah dengan menjahit pakaian untuk keluarga kota. Eva dan saudara-saudaranya hanya mempunyai sedikit teman, mereka dikucilkan karena anak haram mereka dianggap memalukan. Pada tahun 1926, ketika Eva berusia enam tahun, ayahnya tewas dalam kecelakaan mobil. Juana dan anak-anaknya pergi ke Civil Choi untuk menghadiri pemakamannya dan diperlakukan sebagai orang buangan oleh keluarga pertama, Juan. Mimpi menjadi bintang. Juana memindahkan keluarganya ke kota yang lebih besar. Junin, pada tahun 1930, untuk mencari lebih banyak peluang bagi anak-anaknya. Kakak-kakaknya mendapatkan pekerjaan dan Eva serta saudara perempuannya mendaftar ke sekolah. Saat remaja, Eva muda terpesona dengan dunia film, khususnya, dia menyukai bintang film Amerika. Eva menjalankan misinya untuk suatu hari meninggalkan kota kecilnya dan hidup dalam kemiskinan dan pindah ke Buenos Aires, ibu kota Argentina, untuk menjadi aktris terkenal. Bertentangan dengan keinginan ibunya. Eva pindah ke Buenos Aires pada tahun 1935 ketika dia baru berusia 15 tahun. Detail sebenarnya dari kepergiannya masih terselubung misteri. Dalam salah satu versi ceritanya, Eva melakukan perjalanan ke ibu kota dengan kereta api bersama ibunya, seolah-olah untuk mengikuti audisi sebuah stasiun radio. Ketika Eva berhasil mendapatkan pekerjaan di radio, ibunya yang marah kemudian kembali ke Junin tanpa dia. Di versi lain, Eva bertemu dengan penyanyi pria populer di Junin dan meyakinkannya untuk membawanya ke Buenos Aires. Apapun kasusnya, kepindahan Eva ke Buenos Aires bersifat permanen. Dia hanya kembali ke Junin untuk kunjungan singkat ke keluarganya. Kakak laki-laki Juan, yang sudah pindah ke ibu kota, dituduh mengawasi adik perempuannya. Kehidupan di Buenos Aires Eva tiba di Buenos Aires pada saat terjadi perubahan politik yang besar. Partai Radikal telah jatuh dari kekuasaan pada tahun 1935, digantikan oleh Koalisi Kaum Konservatif dan Pemilik Tanah Kaya yang dikenal sebagai Concur dan Cia. Kelompok ini menyingkirkan kaum reformis dari jabatan pemerintahan dan memberikan pekerjaan kepada teman dan pengikut mereka sendiri. Mereka yang menolak atau mengeluh seringkali dikirim ke penjara. Masyarakat miskin dan kelas pekerja merasa tidak berdaya melawan kelompok minoritas kaya. Dengan sedikit harta benda dan sedikit uang, Eva mendapati dirinya berada di antara orang miskin, namun ia tidak pernah kehilangan tekadnya untuk sukses. Setelah pekerjaannya di stasiun radio berakhir, dia mendapatkan pekerjaan sebagai aktris di rombongan yang melakukan perjalanan ke kota-kota kecil di seluruh Argentina. Meski penghasilannya kecil, Eva memastikan ia mengirimkan uang kepada ibu dan saudara-saudaranya. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman akting dalam perjalanan, Eva bekerja sebagai aktris sinetron radio dan bahkan mendapatkan beberapa peran film kecil. Pada tahun 1939, ia dan rekan bisnisnya memulai bisnis mereka sendiri. Perusahaan teater udara, yang memproduksi sinetron radio dan serangkaian biografi tentang wanita terkenal. Bertemuan Peron pada tanggal 15 Januari 1944, gempa bumi besar melanda Argentina bagian barat, menewaskan 6.000 orang. Warga Argentina di seluruh negeri ingin membanturekan senegaranya. Di Buenos Aires, upaya ini dipimpin oleh kolonel Angkatan Darat Juan Domingo Peron yang berusia 48 tahun, kepala Departemen Tenaga Kerja Negara tersebut. Peron meminta para pemain Argentina untuk menggunakan ketenaran mereka untuk mempromosikan perjuangannya. Aktor, penyanyi, dan lainnya, termasuk Eva Duarte, berjalan-jalan di Buenos Aires untuk mengumpulkan uang bagi para korban gempa. Upaya penggalangan dana mencapai puncaknya dengan acara amal yang diadakan di stadion lokal. Di sana, pada tanggal 22 Januari 1944, Eva bertemu kolonel Juan Peron. Pada tahun 1943, meskipun ia tidak dapat mengklaim status bintang film, Eva yang berusia 24 tahun telah menjadi sukses dan cukup kaya. Dia tinggal di sebuah apartemen di lingkungan kelas atas, lolos dari rasa malu masa kecilnya yang miskin. Hanya dengan kemauan dan tekad yang kuat, Eva berhasil mewujudkan impian masa remajanya. Peron, seorang duda yang istrinya meninggal karena kanker pada tahun 1938, langsung tertarik padanya. Keduanya menjadi tidak terpisahkan dan segera Eva membuktikan dirinya sebagai pendukung paling setia Peron. Dia menggunakan posisinya di stasiun radio untuk menampilkan siaran yang memuji Peron sebagai tokoh pemerintah yang baik hati. Penangkapan Juan Peron Peron mendapat dukungan dari banyak masyarakat miskin dan mereka yang tinggal di daerah pedesaan. Namun, para pemilik tanah yang kaya tidak memercayanya dan khawatir ia memegang terlalu banyak kekuasaan. Pada tahun 1945, Peron telah mencapai posisi tinggi sebagai Menteri Perang dan Wakil Presiden dan, pada kenyataannya, lebih berkuasa daripada Presiden Edelmiro Farrell. Beberapa kelompok, termasuk Partai Radikal, Partai Komunis, dan Faksi Konservatif, menentang Peron. Mereka menuduhnya melakukan perilaku diktator, seperti sensor terhadap media dan kebrutalan terhadap mahasiswa selama demonstrasi damai. Tantangan terakhir terjadi ketika Peron menunjuk teman Eva sebagai sekretaris komunikasi, membuat marah orang-orang di pemerintahan yang percaya Eva terlalu terlibat dalam urusan negara. Peron dipaksa oleh sekelompok perwira militer untuk mengundurkan diri pada tanggal 8 Oktober 1945 dan ditahan. Presiden Farrell di bawah tekanan militer memerintahkan agar Peron ditahan di sebuah pulau di lepas pantai Buenos Aires. Eva tidak berhasil mengajukan banding ke hakim agar Peron dibebaskan. Peron sendiri menulis surat kepada Presiden menuntut pembebasannya dan surat itu bocor ke surat kabar. Anggota kelas pekerja, pendukung paling setia Peron, berkumpul untuk memprotes penahanan Peron. Pada pagi hari tanggal 17 Oktober, para pekerja di seluruh Buenos Aires menolak untuk berangkat kerja. Toko-toko, pabrik, dan restoran tetap tutup ketika para karyawan turun ke jalan sambil meneriakan, Peron. Para pengunjuk rasa membuat bisnis terhenti, memaksa pemerintah membebaskan Peron. Empat hari kemudian, pada tanggal 21 Oktober 1945, Juan Peron yang berusia 50 tahun menikahi Eva Duarte yang berusia 26 tahun dalam sebuah upacara sipil sederhana. Presiden dan Ibu Negara Didorong oleh kuatnya dukungan, Peron mengunggungkan bahwa ia akan mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilu 1946. Sebagai istri calon presiden, Eva mendapat sorotan tajam. Malu karena anak haram dan kemiskinan masa kanak-kanaknya, Eva tidak selalu memberikan jawaban ketika ditanyai oleh pers. Kerahasiaannya berkontribusi pada warisannya, mitos putih, dan mitos hitam, Eva Peron. Dalam mitos kulit putih, Eva adalah seorang wanita suci dan penyayang yang membantu orang miskin dan kurang beruntung. Dalam mitos hitam, dia digambarkan sebagai sosok yang kejam dan ambisius, rela melakukan apa saja demi memajukan karir suaminya. Eva berhenti dari pekerjaannya di radio dan bergabung dengan suaminya dalam kampanye. Peron tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu, sebaliknya, ia membentuk koalisi pendukung dari berbagai partai, yang sebagian besar terdiri dari para pekerja dan pemimpin serikat pekerja. Peron memenangkan pemilu dan dilantik pada tanggal 5 Juni 1946. Evita Peron mewarisi negara dengan perekonomian yang kuat. Setelah Perang Dunia II, banyak negara Eropa, dalam kondisi keuangan yang buruk, meminjam uang dari Argentina dan beberapa negara terpaksa mengimpor gandum dan daging sapi dari Argentina juga. Pemerintahan Peron mendapat keuntungan dari pengaturan tersebut, membebankan bunga atas pinjaman dan biaya ekspor dari para peternak dan petani. Eva, yang lebih suka dipanggil Evita, Eva kecil, oleh kelas pekerja, menerima perannya sebagai ibu negara. Dia mengangkat anggota keluarganya ke posisi tinggi pemerintahan di berbagai bidang seperti layanan pos, pendidikan, dan adat istiadat. Eva mengunjungi para pekerja dan pemimpin serikat pekerja di pabrik, menanyakan kebutuhan mereka dan meminta saran dari mereka. Kunjungan ini juga ia manfaatkan untuk memberikan pidato dukungan terhadap suaminya. Eva Peron melihat dirinya sebagai pribadi ganda. Sebagai Eva, dia menjalankan tugas seremonialnya sebagai ibu negara, sebagai Evita, juara kelas pekerja, dia melayani rakyatnya secara langsung, bekerja untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia membuka kantor di Kementerian Tenaga Kerja dan duduk di depan meja, menyapa kelas pekerja yang membutuhkan bantuan. Dia menggunakan posisinya untuk mendapatkan bantuan bagi mereka yang datang dengan permintaan mendesak. Jika seorang ibu tidak bisa mendapatkan perawatan medis yang memadai untuk anaknya, Eva memastikan agar anaknya dirawat. Jika sebuah keluarga hidup dalam kemelaratan, dia mengatur tempat tinggal yang lebih baik. Tur Eropa Terlepas dari perbuatan baiknya, Eva Peron mendapat banyak kritik. Mereka menuduhnya melanggar batas dan mencampuri urusan pemerintahan. Skeptisisme terhadap ibu negara ini tercermin dalam pemberitaan negatif tentang dirinya di media. Dalam upaya untuk lebih mengontrol citranya, Eva membeli korannya sendiri, Demo Cerachia. Surat kabar tersebut memberikan liputan yang luas tentang Eva, menerbitkan cerita-cerita positif tentang dirinya dan mencetak foto-foto glamor saat dia menghadiri pesta. Penjualan surat kabar melonjak. Pada bulan Juni 1947, Eva melakukan perjalanan ke Spanyol atas undangan diktator fasis Francisco Franco. Argentina adalah satu-satunya negara yang mempertahankan hubungan diplomatik dengan Spanyol setelah Perang Dunia II dan telah memberikan bantuan keuangan kepada negara yang sedang berjuang tersebut. Namun Peron tidak mempertimbangkan untuk melakukan perjalanan tersebut karena takut dia akan dianggap fasis. Dia, bagaimanapun, mengizinkan istrinya pergi. Itu adalah perjalanan pertama Eva dengan pesawat. Setibanya di Madrid, Eva disambut lebih dari 3 juta orang. Setelah 15 hari di Spanyol, Eva melanjutkan tur ke Italia, Portugal, Perancis, dan Swiss. Setelah menjadi terkenal di Eropa, Eva juga tampil di sampul majalah Time pada Juli 1947. Peron terpilih kembali. Kebijakan Peron dikenal sebagai Peronisme, sebuah sistem yang mempromosikan keadilan sosial dan patriotisme. Pemerintah mengambil kendali atas banyak bisnis dan industri, seolah-olah ingin meningkatkan produksinya. Eva memainkan peran utama dalam membantu suaminya tetap berkuasa. Dia berbicara di pertemuan-pertemuan besar dan di radio, memuji Presiden Peron dan menyebutkan semua hal yang telah dilakukannya untuk membantu kelas pekerja. Eva juga menggalang semangat perempuan pekerja di Argentina setelah Kongres Argentina memberi perempuan hak untuk memilih pada tahun 1947. Dia mendirikan partai perempuan Peronis pada tahun 1949. Upaya partai yang baru dibentuk itu membuahkan hasil bagi Peron selama pemilu 1951. Hampir 4 juta perempuan memilih untuk pertama kalinya, banyak diantaranya mendukung Peron. Namun banyak yang berubah sejak pemilu pertama Peron lima tahun sebelumnya. Peron menjadi semakin otoriter, membatasi apa yang dapat dicetak oleh pers, dan memecat bahkan memenjarakan mereka yang menentang kebijakannya. Pada awal tahun 1948, Eva menerima ribuan surat setiap hari dari orang-orang yang membutuhkan yang meminta makanan, pakaian, dan kebutuhan lainnya. Untuk menangani begitu banyak permintaan, Eva tahu dia membutuhkan organisasi yang lebih formal. Dia mendirikan yayasan Eva Peron pada bulan Juli 1948 dan bertindak sebagai satu-satunya pemimpin dan pengambil keputusan. Yayasan ini menerima sumbangan dari dunia usaha, serikat pekerja, dan pekerja, namun sumbangan tersebut seringkali bersifat paksaan. Masyarakat dan organisasi akan dikenakan denda dan bahkan hukuman penjara jika mereka tidak berkontribusi. Eva tidak mencatat pengeluarannya secara tertulis, dan menyatakan bahwa dia terlalu sibuk memberikan uangnya kepada orang miskin sehingga tidak bisa berhenti dan menghitungnya. Banyak orang, setelah melihat foto Eva yang mengenakan gaun dan perhiasan mahal di surat kabar, mencurigai dia menyimpan sebagian uang untuk dirinya sendiri, namun tuduhan tersebut tidak dapat dibuktikan. Meskipun ada kecurigaan terhadap Eva, yayasan tersebut berhasil mencapai banyak tujuan penting, memberikan beasiswa dan membangun rumah, sekolah, dan rumah sakit. Kematian Eva bekerja tanpa kenal lelah untuk yayasannya sehingga tidak heran jika ia merasa kelelahan di awal tahun 1951. Ia juga memiliki cita-cita untuk mencalonkan diri sebagai wakil presiden bersama suaminya pada pemilu November mendatang. Eva menghadiri rapat umum mendukung pencalonannya pada tanggal 22 Agustus 1951. Keesokan harinya, dia pingsan, selama berminggu-minggu setelahnya, Eva menderita sakit perut. Dia akhirnya setuju untuk menjalani operasi eksplorasi dan didiagnosis menderitakan kanker rahim yang tidak dapat dioperasi. Eva terpaksa mundur dari pemilu. Pada hari pemilihan di bulan November, surat suara dibawa ke tempat tidur rumah sakitnya dan Eva memberikan suara untuk pertama kalinya. Peron memenangkan pemilu. Eva hanya muncul sekali lagi di depan umum dalam kondisi sangat kurus dan jelas-jelas sakit pada parade pengukuhan suaminya. Eva Peron meninggal pada tanggal 26 Juli 1952 pada usia 33 tahun. Setelah pemakaman, Juan Peron mengawetkan jenazah Eva dan berencana untuk memajangnya. Namun, Peron terpaksa diasingkan saat tentara melancarkan kudeta pada tahun 1955. Di tengah kekacauan tersebut, jenazah Eva menghilang. Baru pada tahun 1970 diketahui bahwa tentara di pemerintahan baru, yang khawatir bahwa Eva akan tetap menjadi tokoh simbolis bagi masyarakat miskin bahkan ketika sudah meninggal, telah memindahkan jenazahnya dan menguburkannya di Italia. Jenazah Eva akhirnya dikembalikan dan dimakamkan kembali di ruang bawah tanah keluarganya di Buenos Aires pada tahun 1976. Warisan Eva tetap menjadi ikon budaya abadi di Argentina dan Amerika Latin, dan di banyak tempat orang masih memperingati hari kematiannya. Di antara beberapa kelompok, dia telah mencapai status hampir seperti orang suci. Pada tahun 2012, fotonya dicetak pada 20 juta uang kertas 100 peso Argentina. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan pengetahuan kita semua. Nantikan video-video berikutnya hanya di channel De La Duta My Queen. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Salam Jasmerah, jangan sekali-kali melupakan sejarah.